hai 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 pecinta sugar Glider pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang mungkin banyak sekali teman-teman tanyakan ke saya yaitu tentang jam makan sugar Glider karena sugar Glider makan itu jam berapa saja sih Mari kita bahas bersama yeah hai 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 Ada sebuah hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa sugar glider itu adalah hewan nocturnal Jadi ia aktif, dia aktif di malam hari dan kebanyakan di siang hari itu tidur Lalu jika kalian memberikan makanan sehari 3 kali dan itu kalian samakan dengan jam makan kalian Apakah itu baik atau tidak? Mari kita bahas Terima kasih telah menonton Yang pertama untuk memberikan makanan di pagi hari Kebiasaan saya memberikan makanan di pagi hari adalah rentang jam dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi Karena kebiasaan akan menentukan sugar glider tersebut makan atau tidaknya guys Nah, di jam-jam seperti ini Merupakan jam efektif sugar glider makan Nah, kalau kalian sarapan gitu guys Terima kasih telah menonton! Yang kedua, jam makan siang guys Kalau kalian makan siang mungkin jam 12 itu tidak untuk sugar glider karena biasanya jam 11 sampai jam 1 Sugar glider biasanya tidur untuk memberikan makan siang Biasanya saya memberikannya siang menjelang sore yaitu dari jam 3 sampai jam 4 sore Nah, di sini setelah sugar glider istirahat itu mulai bangun lagi guys Jadi mulai bangun lagi dan untuk memberikan makan malam Kalau kalian tidak boleh memberikan sugar glider makan malam mulai sekarang Tolong dilakukan karena sugar glider tersebut adalah dewa nocturnal diaktif di malam hari Nah, jam untuk memberikan makan malam pada sugar glider kalian adalah Soalnya sugar glider saya maksudnya Sekarang biasanya memberikan makan malam yaitu antara jam 8 sampai jam 9 malam guys Jadi, jam-jam itu sugar glider mulai aktif dan kebanyakan mulai lapar Dan mungkin jika kalian mempunyai waktu-waktu yang berbeda silahkan di kolom komentar Atau mungkin jika kalian mempunyai sebuah pertanyaan atau ide-ide yang harus saya bahas Silahkan terus di kolom komentar Jika kalian merasa bahwa komentar kalian di bawah sangat lama saya bahas Silahkan follow di Instagram saya Karena hampir sejak hari saya membuka Instagram kan bisa cat secara langsung Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini guys Jadi, jam makan pada sugar glider itu banyak sekali diberikan oleh pemilik kan Jadi, kebiasaan pemilik memperikan makan akan sangat mempengaruhi sugar glider Tapi ingat, sugar glider adalah ewan nocturnal Dan sampai di malam hari kalian malah tidak memberikan makan untuk sugar glider tersebut guys Oke, that's all Salam pecinta sugar glider Terima kasih telah menonton!